selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pergaulan dengan seorang guru yang bodoh Buddha mengatakan syair ini yaitu yang tadi ada kata-kata bodoh dan rendah mari kita lihat lagi sehubungan dengan hal tersebut apa yang dimaksud rendah adalah seseorang disebut rendah karena dia penuh dengan kama tubuh dan lain-lain yang rendah artinya kama tubuh, kama ucapan, dan kama pikiran yang rendah kama tubuh, kama ucapan, kama pikiran yang rendah itu yang bagaimana? yang sering melakukan karma buruk karma tubuh yang buruk itu apa? suka membunuh suka mencuri, suka berjinah ya kama ucapan yang buruk itu apa? suka berbohong, sering berbohong sering berkata-kata kasar suka memfitnah ya kemudian suka omong kosong ya kemudian kama pikiran yang buruk itu apa? mendambakan harta benda orang lain wah enak ya ini supaya kalau ini jadi milik saya ini bagus sekali dambaan ya menginginkan harta benda orang lain untuk menjadi harta kita hanya dengan berpikir seperti aja itu aja itu udah pikiran yang buruk loh hmm kemudian pikiran karma buruk pikiran yang kedua adalah niat jahat niat hanya niat saja berniat bermaksud ingin temannya teman yang lain celaka semoga dia celaka hanya di dalam pikiran saja maka ini sudah karma buruk lewat pikiran dan yang ketiga adalah pandangan salah ya pandangan salah pandangan yang tidak mengerti hubungan sebab dan akibat hukum karma ya kalau saya menderita berarti anda yang menyebabkan nah ini pandangan salah ya nah jadi itu yang dimaksud sebagai seseorang yang rendah nah kalau seseorang yang bodoh yang bagaimana? yang tidak mempunyai kebijaksanaan kebijaksanaan yang seperti apa? kebijaksanaan ilmu yang ada di pariyatik tidak punya tidak tahu bahwa manusia ini hanyalah gabungan dari nama dan rupa batin jasmani ya tidak tahu bahwa panca indera dan objeknya ini terjadi hubungan sebab dan akibat tidak tahu bahwa karakteristik dari samsara ini adalah apa? anicca, duga, dan anata tidak tahu bahwa ada keadaan lain yang di luar samsara yang menjadi tujuan kita semua tidak tahu bahwa semua alam kehidupan dimanapun selama masih berada di dalam samsara maka disanalah ada penderitaan ya nah hal-hal seperti inilah yang masuk dalam kategori bodoh ya tidak ada kebijaksanaan pariyatik tidak ada kebijaksanaan pati-pati apalagi kebijaksanaan pati kebijaksanaan teori kebijaksanaan praktek meditasi kebijaksanaan tentang penembusan empat kebenaran mulia belum mencapai tujuan itu artinya guru tersebut belum mencapai tujuan akhir dalam hal pariyatik dan pati-wedak pariyatiknya belum selesai apalagi pati-wedaknya makanya inilah yang saya tekankan kepada murid-murid saya dan bikuni saya untuk segera menyelesaikan tugas pariyatiknya jangan langsung bermeditasi ya ada orang yang mengatakan tidak usah belajar langsung meditasi saja tidak usah pariyatiknya tidak usah langsung pati-pati saja tidak seperti itu semua kitab suci kita mengarah kepada anjuran untuk menyelesaikan pariyatik dulu baru pati-pati karena pariyatik adalah fondasi untuk pati-pati pati-pati adalah fondasi untuk pati jadi belajar dulu makanya kepada murid-murid saya saya menekankan pariyatik diselesaikan dulu jangan langsung bermeditasi karena ada satu dari mereka yang ingin langsung bermeditasi dan itu saya sarankan jangan dulu selesaikan dulu yang mudah yang mudah itu apa pariyatik pati-pati ini agak sulit jadi yang mudah kita selesaikan dulu karena ini perjalanan panjang ya perjalanan panjang saya sampai memberi contoh begini saya sudah banyak menyaksikan karena sebagai guru ini kan harus memberikan petunjuk kepada murid-muridnya yang berdasarkan fakta saya katakan kepada murid-murid saya saya sudah melihat banyak sekali anggota sangga banyak sekali bikuni samanera-samaneri yang berlatih keras tidak semua yang berlatih keras itu berhasil mencapai magak palak dan nibbana dan saya sudah banyak menyaksikan para pabat cita yang di masa mudanya tidak mau belajar kemudian setelah itu berlatih keras bertahun-tahun di dalam hutan sampai tua tidak mencapai magak palak dan nibbana akhirnya apa kosong melompong pati-patinya tidak dapat pariatinya tidak dapat saya katakan pada Seali dan Bikuni selesaikan dulu pariati selama 3-4-5 tahun setelah itu kamu berlatih seumur hidup ya kalau pun nanti satu kehidupan ini selesai tanpa pernah mencapai magak palak dan nibbana paling tidak tugas pariati sudah selesai kita lanjutkan lagi perjalanan di dalam samsara ini di kehidupan yang ke depan ya dan dan apa ini yang lebih masuk akal